Halo guys, balik-balik sama gue Dinan Di video kali ini gue mau sharing tentang Youtube Tepatnya sih tentang Dismonetisasi Nah, Dismon, kita singkat aja Dismon ya Biar gue gak ribet juga ngomentisasi-tisasinya Nah, Dismon itu apa sih? Nah, Dismon itu adalah ya gampangnya itu iklan kita dicabut Jadi video-video Youtube kita itu gak masuk iklan lagi Yang artinya kalian gak akan dapet duit lagi dari video-video yang kalian upload di Youtube Nah, Dismon itu biasanya kenapa? Biasanya yang pertama adalah karena konten re-upload Nah, kalau konten re-upload itu kalian pasti tau dong Ya, maksudnya itu video orang Entah semua atau bahkan sedikit aja Itu yang kita ambil dari video orang Itu kita upload di Youtube Itu nanti pasti akan kena penginjauan Youtube dan Dismonetisasi Yang kedua, judul yang menyesatkan Judul yang menyesatkan ini agak musahin ya Kenapa? Karena kita kan bikin video upload itu udah banyak Youtube itu cuma ngasih tau kalau video kita itu ada yang pakai judul yang menyesatkan Nah, kita harus memilih-milih nih Mana nih yang kira-kira dimaksud Youtube Masuk kategori judul yang menyesatkan Nah, itu sih biasanya alasan kenapa channel bisa di-dismon Pertanyaannya adalah Kalau misalkan udah di-dismon kita harus ngapain? Kalau kita ikutin Youtube ya Youtube tuh bilang nanti kita dikasih waktu sebulan Untuk melakukan peninjauan ulang lah Jadi selama sebulan itu kita harus perbaikin channel kita Ya, kalau yang channel kita re-upload Kita harus hapus lah kalau misalnya ya video-video yang kita re-upload itu Nah, kalau misalkan video kita kena judul yang menyesatkan Ya, mau nggak mau kita harus edit tuh yang namanya judul, tag, thumbnail, dan lain-lain Itu kita edit Nah, gue sekarang cerita disini berpatokan sama pengalaman pribadi gue sendiri ya Jadi kalau channel gue itu terpena kategori yang judul yang menyesatkan Nah, jadi otomatis gue harus nyari nih Mana kira-kira video yang masuk kategori judul yang menyesatkan Kebetulan gue akhirnya sih ada sih Feeling gue ke satu video yang mungkin itu masuk ke kategori judul yang menyesatkan Soalnya feel-nya juga udah gede banget sih sebenernya Nah, gue di-dismon itu di tanggal 21 Januari tahun 2021 Nah, habis itu gue masih sempet diemin tuh Maksudnya nggak gue apa-apain, nggak ada yang gue edit sama sekali Karena disitu gue masih pengen tau nih, masih nyari-nyari info Sebenernya ini harus ngapain, editnya harus ke gimana Jadi gue diemin aja tuh Sampai akhirnya di tanggal 25 gue memutuskan 4 hari kemudian ya Di tanggal 25 gue memutuskan untuk mengedit judul tag, thumbnail Semua gue edit dari video gue yang view-nya lumayan gede itu Nah, kamu tidak merubah judul, video, tag, thumbnail, dan lain-lain Otomatis rekomendasi dari Youtube ya Itu menurun banget view-nya turun banget Kalau soal pendapatan ya karena emang di-smon jadi emang nggak ada dolarnya ya Cuman kalau dari view-nya itu turunnya banget-banget hampir 80% Yaudah tapi gue berpikir waktu itu nggak apa-apa Ya namanya juga mungkin ini menyesatkan ya judulnya Jadi gue ganti aja Walaupun view-nya turun yang penting gue pikirnya bisa monet lagi Nah, entah kenapa ya di tanggal 29-nya ya Di tanggal 29 Januari 2021 Gue memutuskan Nih entah ini keputusan yang salah atau bener Gue nggak tau Jadi kalau misalkan kalian yang mungkin ada beberapa pengalaman di dunia Youtube Apalagi di dunia perdismonetisasian Kalian bisa kasih tau gue salah gue dimana Jadi di tanggal 29 Januari gue Mungkin karena kebiasaan view-nya gede kali ya Tiba-tiba view-nya menurunkan plastik sampai 80% Jadi gue mengedit Gue mengedit video gue Yang itu tuh yang bermasalah Yang menurut gue bermasalah tadi Dengan judul TechTapna yang sama persis Kayak waktu pertama kali gue upload video Ya, jadi maksudnya gue mau membuat judul TechTapna itu balik lagi sama seperti semula Gue kenapa mau melakukan itu Karena gue berpikir di dunia Kan nanti gue baru bisa pengajuan ulang di tanggal 21 Februari 2021 Jadi menurut gue Ya kalau yang gue mau ganti judul TechTapna dan lain-lain Kenapa nggak gue ganti seminggu sebelumnya aja gitu Di tanggal 14 Februari contohnya Jadi gue coba nih untuk menaikkan view lagi Gue balikin lagi tuh yang namanya judul TechTapna dan lain-lain Menjadi sama seperti awal Nah, abis gue ganti Tanggal 30-nya ada surprise dari YouTube Tepatnya itu subuh-subuh gue dapet email dari YouTube Yang isinya adalah Tiba-tiba channel gue di business Eh, di business Tiba-tiba channel gue dimonetisasi lagi Ada tulisan selamat Anda telah diterima untuk bergabung dalam program partner YouTube Nah, disitu gue seneng banget Jujur gue seneng banget Kenapa? Karena kan biasanya harus menunggu sebulan ya Tapi kalau misalkan ini gue nggak ada sebulan Itu berarti kan dari tanggal 21 itu cuma 9 hari Channel gue udah dimonetisasi lagi Dimonetisasi ulang Tapi jadi pertanyaan disini adalah Itu kenapa gue bisa dimonetisasi ulang lagi Apakah karena gue mengubah Judul TechTapna menjadi seperti awal Apakah ini sebenarnya gue dimonet lagi Karena gue sempet mengubah judul TechTapna menjadi yang baru Atau Itu yang masih jadi pertanyaan gue sampai sekarang Nah Jadi gue mau berbagi tips ya disini Gue mau berbagi tips Kalau misalkan kalian kena Yang namanya dismonetisasi Apalagi kategornya judul yang menyesatkan Kalau tips dari gue pribadi adalah Kan kalian dikasih waktu seminggu Nggak ada salahnya sih Kalian jangan langsung mengubah judul TechTapna Kalian tunggu aja beberapa hari Ya paling lama 2 minggu lah Dengar kabar dari Youtube Siapa tau kalian bisa sama kayak channel gue Tiba-tiba dimonetisasi Nggak usah lagi yang namanya peninjauan manual Walaupun ada kisah sedihnya sih Kisah sedihnya adalah Video gue yang itu yang view nya tinggi Itu tiba-tiba terkena dolar kuning Dan sebagai info lagi Ini video awal kali pertama gue upload Itu ada dolar kuningnya Tapi gue sempet melakukan peninjauan manual Dan akhirnya jadi hijau Tapi setelah kejadian ini Ini dia bener-bener kuning dan itu permanen Nggak bisa hijau lagi Nah artinya itu duitnya hilang lah Dari video yang itu Ya walaupun channel gue dimonet lagi Cuman ibaratnya pendapatan terbesar Gue kan dari video yang itu Nah video yang itu udah Nggak bisa menghasilkan duit lagi Jadi Sehari palingan gue dapat Berapa? 0,99 sekian dolar Tapi nggak apa-apa Makanya gue disini mencoba Mengubah arah tema channel gue Jadi lebih ke Berbagi pengalaman tentang Youtube Dan siapa tau bisa menjadi info berguna Bagi kalian yang mungkin baru Merambah ke dunia itu Atau mungkin mau mencari duit dari Youtube Oke Sekian video dari gue Semoga bermanfaat Mereka mengomong kelantaran Tapi seenggaknya menungguan isinya berguna ya Oke See you Thanks Bye 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 Bye